Kembali masuknya merangin menjadi zona merah penyebaran COVID-19 membuat manajemen rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko memperketat kunjungan pasien. Tak hanya itu, pasien yang akan rawat inap apapun gejala penyakitnya harus dilakukan rapid test. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko, Berman Saragih mengatakan, pasien yang masuk UGD dan akan dirawat inap akan direpit test terlebih dahulu. Sedangkan yang rawat jalan atau ke poliklinik tidak melakukan rapid test kecuali menunjukkan gejala COVID-19. Untuk dirawat inap, itu wajib direpit. Wajib. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfilter, menyaring. 25% dari pegawai UGD itu terkonfirmasi. positif. Itu rumah sakit yang tutup. Ditegaskan Berman, rapid test tetap dilakukan secara mandiri. Rapid test gratis hanya untuk keluarga yang ada kontak dengan pasien terpapar COVID-19. Mat Yasen, TVRI Jambi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.